Banyak sekali pengaruhnya gluten itu terhadap tubuh kita Wrinkles, terus kemudian dalmas Halo, healthyers! Kembali lagi ketemu di 5-Minute Talks Barengan sama aku, Indiana Jifah Dan juga ada tamu kita untuk hari ini Dr. Vani Manudin M. Biomed Halo! Halo, Mas Jifah! Kita akhirnya ketemu ya? Setelah sekian lama, dan kemarin sempat aku lihat videonya Dr. Vani sendiri Ngobrolin tentang kesehatan kulit sama gluten Iya Ngaruh ya ternyata ya? Oh, pengaruh banget Jadi banyak sekali pengaruhnya gluten itu terhadap tubuh kita Mulai dari kulit, sampai ke brain, sampai ke jantung juga Yang terakhir yang saya bahas di konten, itu sampai ke mental health juga Jadi banyak banget Takut makan gluten banyak-banyak Jadi no, no, no gluten No gluten ya, oke Jadi sambil ngomongin tentang gluten free dan juga tanpa terigu dan kawan-kawannya Aku pengen ngajak Dr. Vani buat makan dulu sih Kebetulan aku punya palm berry sama punya blackmon Aku paling suka blackmon Dirimu suka blackmon, aku suka banget sama palm berry, soalnya dia punya banyak kandungan biji-bijian Iya, ada pumpkin-nya juga ya? Bener, ada antioksidannya juga, so this is so good untuk kesehatan kulit kita Kalau ini ada dark chocolate-nya, antioksidannya tinggi banget Tuh, jadi langsung aja jangan sampai lupa untuk belanja dulu dan juga ngemil produk kesayangan kita semua Ngomong-ngomong, aku pengen tanya mengenai kesehatan kulit sekali lagi Zaman sekarang kita pasti ngomongin tentang penuaan dini Ini problematika masyarakat urban zaman sekarang nih Iya, apalagi ibu-ibu ya Bener, sudah mulai tingkat stress-nya lebih naik Terus kemudian ada polusi udara Pola makan yang nggak bener juga termasuk pola makan tinggi gluten dan juga gula Tapi ini bener nggak sih semuanya dimulainya memang cuma dari eksternal itu atau mungkin ada internalnya? Ada faktor internal dan juga eksternal Memang kalau penuaan dini, apalagi kalau kita bilang penuaan dini itu berarti penuaan yang terjadinya lebih awal Sebenarnya fase dari penuaan itu ada tiga sih Jadi ada yang subclinical phase, transition phase, dan juga clinical phase Dan itu mulainya itu dari, kalau yang subclinical itu biasanya dari umur 20 sampai 35 Nah, kemudian yang transition phase itu 35 sampai 45 Baru mulai clinical phase-nya itu di atas 45 Oke, tanda-tandanya apa aja sih emangnya penuaan dini? Aku nggak tahu, karena kan aku perawatan ya Nggak maksudnya apa nih? Jadi apa nih tanda-tandanya biasanya dari penuaan dini? Ya, jadi biasanya kalau tanda-tandanya itu dimulai pertama kalau dari tubuh ya Itu dia lebih sering merasa lemas, baru bangun tidur, kayak nggak punya energi Terus kemudian dari luka, luka itu biasanya jarang bisa cepat sembuh gitu Jadi kalau misalkan kita luka, kemudian sembuhnya itu lama Oke Ini salah satu tandanya juga Terus kemudian ada perubahan emosional mas jifat Nah, selain itu juga ini ada rambut rontok Nah, itu biasanya ada masalah internal Kalau penuaannya karena dari internal ya Tapi kalau penuaannya karena dari eksternal, itu pengaruhnya biasanya faktornya banyak Biasanya dari UV, sinar matahari, terus kemudian dari polusi, asap rokok Lalu kemudian juga konsumsi makanan-makanan yang kualitasnya buruk ya Seperti gluten, trans-fat, terus kemudian juga akhirnya dia memberikan banyak gejala Seperti fine wrinkles, kerutan halus, terus kemudian juga ada tujuh signs biasanya Ada tujuh signs yang kelihatan banget Oke, tadi pertama ada wrinkles Ya, wrinkles, terus kemudian dullness Jadi dullness of skin Jadi kulitnya itu jadi kayak lebih kusam gitu Terus kemudian skin tone-nya itu nggak rata Warna kulitnya, ya warna kulitnya nggak rata Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat Jadi apa namanya, discoloration gitu ya kita bilangnya Terus kemudian kulitnya kering Kulitnya kering, kering berarti gampang-geriput, gampang ngelupas Bener, ya terus kemudian gampang itu loh, gato Oke Ya itu, terus kemudian juga ini muncul flag-flag Flag hitam Flag hitam, flag putih Kadang-kadang di tangan kan biasanya ya ada muncul tuh bloodshiness Kalau kita bilang ya, gambaran warna kulitnya itu jadi nggak rata Oke Terus ada sunspot, age spot Ya itu karnel juga dari pola makan sih biasanya ya Wow Terus sama satu lagi Apa itu? Itu pori-porinya jadi gede Liatan pori-porinya gitu ya Pori-porinya makin besar Terus kemudian kulitnya kasar gitu, itu tujuh sainsnya Jadi bahasa gampangnya gini, kalau misalnya dia lagi dibedakin atau lagi make up, demblo Apa sih biasanya? Ini nggak rata Nggak bagus gitu loh Gitu Agak susah ya cari pandan dan bahasa biasanya Oke, itu tadi ciri-ciri penuaan dini gitu kan Ada nggak sih kaitannya penuaan dini dengan makanan yang kita makan sekarang? Aku sering denger sebetulnya, pola makan tinggi gluten, pola makan tinggi gula juga ternyata ujung-ujungnya akan bikin kulit kita jadi nggak seger atau jadi nggak sehat juga Bener nggak? Bener, jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten, itu kan akan meningkatkan kadar gula darah, kadar glukose Nah, salah satu faktor yang bisa membuat kulitnya menjadi rusak, itu karena ada pembentukan yang namanya H H itu adalah Advanced Glycation End Product Nah, itu biasanya kalau sudah terjadi, adanya proses oksidasi ya Proses oksidasi di sel, itu akan membuat kulit itu sintesis kolagennya akan menurun Dan juga dia akan menghambat enzim yang namanya metaloproteinase supaya membuat, untuk membuat kolagen baru gitu Jadi akhirnya, kalau misalkan kita sering mengkonsumsi gluten, maka ya yang akan terjadi Kolagen kita nggak terbentuk dengan bagus Kolagennya jadi lebih berkurang Ini PR banget sih sebutnya, padahal kolagen itu yang bikin kulit kita jadi lebih kenyal Jadi kenyal, kenceng gitu Jadi kalau misalkan healthyers di rumah nggak pengen tuh kulitnya kelihatan kusam, kelihatan Pokoknya ciri-ciri penuaan dini yang tadi udah sebutin sama Dr. Vani, yaitu kurang-kurangin gluten gitu ya Kurangin gluten Itu yang paling pertama Tapi selain itu juga ada makanan yang lain Apa itu? Trans fat Gorengan Gorengan Nah, kalau gorengan itu biasanya karena lemaknya itu tidak di, bukan lemak yang sehat Maka dia akan merusak penyerapan dari vitamin A Oke Oh iya Padahal vitamin A itu dibutuhkan untuk kulit Oke Sebagai pembentuk struktur dari kulit baru Oke, itu tuh paling penting Nah, kalau misalnya makanan yang membantu untuk mengurangi penuaan dini seperti apa? Kayak gini Ini salah satunya bahan aktif yang bisa untuk membantu kepenuaan dini jadi untuk anti-aging ya Itu adalah makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi Makanan-makanan apa saja yang bisa mengandung antioksidan tinggi itu pertama dari dark coklat Dark coklat Dark coklat Nah, dark coklat Terus kemudian nuts and seeds Kacang-kacangan dan seeds ya, biji-bijian Biji-bijian Karena biji-bijian ini dia mengandung vitamin E, mengandung vitamin A, terus kemudian ada juga vitamin B Dan yang paling penting juga biji-bijian ini dia mengandung healthy fats Wow Karena kalau kita punya healthy fats kan baru kulit kita itu lebih plumpy gitu Lebih berkilau Lebih Plumpy itu basenisnya apa ya Bukan buk Jadi kayak lebih apa ya Lebih, iya Lebih, lebih memba Lebih memba Aduh ngomongin soal biji-bijian dan juga seeds Kayaknya emang terbantu banget sama proyekin gelajang 5 yang pemberis Ya, maaf Ini aku bawa pulang ya, boleh ya? Ya, oke Kalau barisnya itu kan ada antioksidan tinggi juga Terus kemudian pumpkin seedsnya ini adalah salah satu bahan untuk meningkatkan kolagen juga ya, kalau nggak salah kan Oke, jadi emang bagus banget berarti ya untuk meningkatkan kesehatan kulit dan juga mencegah penuhannya Dan jangan lupa konsumsi sayur-sayuran Itu yang paling penting, air minum juga ya? Air mineral yang cukup Kemudian tidur yang cukup juga, kalau tidurnya cuma mungkin kurang dari 5 jam, 6 jam masih kurang cukup ya Ini tips dari Dr. Fani nih, jangan suka bergadang scrolling Instagram Kurang-kurangin supaya awet muda Apa? Ini terus soalnya ya? Iya bener, stalking Terus buka tiktok sampai pagi, gila-gila ya Sugar juga ya, refined sugar Terus kemudian makanan-makanan yang lain, contohnya yang produk olahan Kayak sosis, nugget, yang processing food Harus di-stop kalau dikurangi? Itu harus di, sebaiknya memang di-stop sih gitu loh Oke Karena nggak ada untungnya sih buat tubuh Karena dagingnya juga bukan daging yang berkualitas bagus Bener, terus kemudian juga udah diproses lama Sudah dikasih pengawet, tambahan gitu Nah itulah yang akhirnya nanti merusak ke tubuh kita, ke pencernaan kita Jadi absorpsi vitamin dan antioksidan yang kalau kita makan dari bahan-bahan yang lain Jadi tidak diserapkan yang baik gitu Dok, kasih tips terakhir buat teman-teman atau holtier semua yang lagi nonton Tentang bagaimana mencegah penuaan dini yang baik Nah, cara mencegah penuaan dini adalah Pertama kita harus mulai bukan hanya pada saat sudah ada keluhan ya Tetapi harus lebih dini Jadi kalau dari usia 20 tahun di masa reproduksi Itu sudah mulai melakukan perawatan Contohnya perawatan sederhana ya Dengan membersihkan wajah sebelum tidur Terus kemudian rutin ya Menggunakan sunscreen Karena kalau kita menggunakan sunscreen di waktu-waktu tertentu Itu juga akan membantu memprotek kulit kita itu dari UV Jadi ya UV itu kan radikal bebas Kemudian juga pola lifestyle ya yang bagus Lifestyle kita hindari merokok, hindari stres Kemudian juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat Yang gluten free tentunya ya Terus yang trans fat free juga Terus berolahraga ya Karena salah satu yang paling penting itu juga exercise Karena exercise ini juga akan membantu untuk Meningkatkan aliran darah ya Di dalam kulit kita Supaya kita juga tetap kelihatan glowing Lalu selain itu juga olahraga juga bisa membantu untuk hormonalnya menjadi lebih aktif lagi Oke Terima kasih sekali Dr. Fanny buat tips-tips serunya Buat whole tier Semuanya sekarang lagi nontonin IGTV kita Jangan sampai lupa untuk jaga kesehatan Dan jangan sampai lupa untuk Terus Memakan produk Makanan sehat Seperti ini Tanpa gluten Tanpa refined sugar Cuma produknya ladang 5 ya Jadi kita ketemu lagi di 5 minute talk selanjutnya Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah sini Terima kasih Kepala Nggak sampai dimakan Kepala Kalau session Kepala Sampai Kepala Sampai Kepala Terima kasih.